Oke, di video kali ini Jastolomid bakal mereview hero guys ya Hero baru yang kemarin itu sebetulnya keluar guys ya Namanya itu adalah Luohi Jadi Jastolomid sudah menemukan cara bermain itu seperti apa guys ya Apakah bagus dijadikan damage atau jadikan support Nah, jadi setelah mereview gitu guys ya Jastolomid ini sudah menemukan gimana caranya Ya caranya itu gini guys Kita buka dulu ya Luohi Oke Jadi Luohi ini gini guys Kalian bisa lihat ya Skillnya itu dia punya buat nandain musuh Skill pasifnya itu buat nandain musuh Ada yang warnanya cerah gitu kan guys ya Nah, begitu kena ada Yin dan Yang Jadi istilahnya dia bakal nandain warna putih Jadi dia ada damage itu nanti terbagi jadi dua guys Cahaya dan gelap gitu Yin dan Yang Nah itu kalau bisa lihat Begitu ada Yin dan Yang itu terkena dalam satu area Langsung bakal ada damage tambahan Bakal ini juga Bakal nempel musuhnya guys ya Jadi istilahnya dia bisa dapetin Stone Satu detik kena stone selama satu detik Ya Habis itu Luohi nya bakal dapetin shield Bakal dapetin shield Dan juga dapet movement speed guys ya Jadi larinya bakal lebih kenceng Dan juga dapet shield Yang kedua Ini skill pertamanya nih guys ya Skill pertamanya dia bakal ngelempar kayak gitu Kalian bisa lihat ya Nah bakal ada mark Marknya itu ada Yin Sama ada Yang Jadi kalian bisa lihat tuh Kalau misalnya gelap itu Yin dan Yang Intinya kalian tuh main Luohi ini harus Bikin ada Yin dan Yang gitu guys ya Kena Yin kena Yang Begitu kena Yin kena Yang itu pasifnya baru keluar Gitu guys ya Itu yang sakit itu justru pasifnya Yang gak gampang itu kena Yin seperti ininya memang Nah skill 2 nya ini Kalian bakal keluar ningkaran Ya itu bakal nge damage terus Ya itu bakal nge slow musuh Damage terus-terusan Pokoknya ini berguna banget Kalau misalkan kalian sudah jadi Ice Queen 1 Ini berguna banget Kalau gak kalian bikin NOD Next Life of Durant juga berguna banget guys ya Item ini ngefek banget sih Sinkron banget gitu Dan kenapa aku bilang ini support Karena kalian bisa lihat skill ultimate itu Bukannya nge damage guys ya Tapi dia tuh bisa teleport Dia bisa teleport ke satu tempat Yang cukup jauh banget guys Ini jadi buat ngegang musuh ini gila banget guys Istilahnya kalian tinggal berlima nih teleport Dia berlima Jebret ke tower musuh guys ya Langsung kena keroek mati dia guys Dia bingung guys ya Satunya di depan sergat Empatnya teleport Wah gila ini Ini gila banget sih Buat ngegang-ngegang ini Parah banget guys ya Dan intinya Karena bukan nge damage Ya jadinya kan Hanya untuk support ini guys ya Hanya untuk support aja Jadi dia skillnya Jadi makanya aku bilang support gitu Dan ini Bisa buat nge prank juga guys ya Oke kalian kalau udah penasaran Gimana matchnya Kita langsung aja Ke gameplaynya Oke Let's go Oke guys Jadi di JSTO limit main klasik nih guys ya JSTO limit main Luoyi Luoyi Jadi Luoyi ini itu Sebetulnya itu Apa ya Aku itu udah cobain ini hero dari kemarin guys ya Dia itu lebih jatohnya ke Support-support gitu guys ya Mirip-mirip kayak Valir-Valir gitu Kalau menurutku guys ya Jadi kalau misalkan Yang dibikin damage banget Yang gak cocok-cocok banget juga sih Cuman ini kalau Ini kita main klasik ya guys ya Kita ini kan mau nge prank nih guys ya Kita mau nge prank nih Jadi kita ntar bakal pake ulti gitu guys ya Kita bakal telein ke base musuh gitu guys ya Iya Kita bakal liat nih guys ya Jadi ini Eh skill satunya udah lupa guys ya Jadi skill satunya itu harus dinaikin dulu guys ya Jadi support nih bang Iya 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 Jadi support nih bang Cuman aku gak bikin hangitam support Oke sabar lu Kalian liat nih guys ya Oke guys kena guys Oh kalian bisa liat guys ya Yin Yang Kalian bisa liat guys ya Jadi dia itu gila banget ini hero cuy Asli-asli gila banget guys Kas, 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 kas Kas, kas, kas Oke sabar lu cuy Oke guys Kalian bisa liat guys ya Oke guys Oke guys kalian bisa liat guys ya Gila banget gak tuh guys ya Gila banget ini damage nya ini hero guys ya Gila banget guys ini hero guys ya Damage nya guys Cuman dia itu gimana ya Mainnya itu harus Sabar lu nih Dia lagi ada disini cuy Sabar lu Sabar lu guys Kena nih Sabar lu Oke santuin lu Tantuin lu Sabar lu Tuh Yin Yang gitu guys Yang mainnya itu harus gitu guys ya Itu mainnya harus Yin Yang Yin Yang Jadi intinya gimana ya Harus kena Harus kena 2 Yin dan Yang gitu Baru damage nya sakit guys Saya kena pake skill 2 dulu Nah Sabar Kena baru Yin ya Nah Sabar Itu belum kena deket guys ya Kalau misalnya deket dia sama itunya Kena tuh Ada shield nya juga guys ya Ini ya skill nya guys ya Jadi sabar lu Sabar lu Sabar lu guys Sabar lu Sabar lu Sabar Kita bakal balik dulu guys Balik dulu Balik dulu guys Santuin lu aja ya Santuin lu aja Jadi Ini kalau itemnya ya Kalau misalnya menurutku guys ya Bagus bikin ini dulu nih guys Glowing wand dulu guys ya Mirip kayak Valir sih Karena kan aku juga user Valir kan Aku main Valir juga guys Pas kemarin lagi metanya itu loh Nah ini aku kurang lebih paham sih Cara mainnya gimana nih Sabar ya Sabar 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 Kita pake skill 2 dulu Yin Oke Nice Mati Oke itu ada lagi yang mati nih guys ya Ini kita nge clear aja nih Kita nge clear aja sini 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 Kita bakal kesini Sini 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 Ya Clicker dia langsung guys ya Kurang jauh aku kira detailnya disana guys ya Gapapa Gapapa It's okay It's okay Sini dulu Sini dulu Ih Susah banget sih nge clear ininya Dia harus ada musuhnya guys Baru bisa sakit Sabar lu ya Santuin lu guys Santuin dulu Santuin dulu Santuin dulu Jadi dia punya ulti itu Bisa buat teleport gitu guys ya Kayak kalo misalnya Kalian main dota itu kayak Io gitu guys ya Io Itu kan bisa teleport gitu kan Nah Kalau bisa liatnya Yin Dan kita harus Yang nih guys ya Sabar Yangnya belum dapet Sabar Harus Yin dan Yang guys ya Pokoknya ini skill-skillnya guys Sabar lu Nah Sabar lu cuy Yin Itu udah Jadi di atas palanya itu kan ada Yin Itu kan ada Yin gitu kan guys ya Tandanya gitu loh Sabar lu Sabar lu guys Santuin lu Santuin lu Oke dapet guys Ini kita butuh ini buat mana guys Oke Yin Kena Sabar lu Sabar lu guys Oke 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 Nah kalian liat ya Yin Jadi intinya nih Harus Yin dan Yang gitu guys Harus kena Yin dan Yang gitu guys Sininya itu harus kena Yin dan Yang gitu loh cuy Nah Kita Yin Yang Kalian bisa langsung nempel kayak gitu guys ya Kalo udah Yin dan Yang itu langsung nempel kayak gitu Sabar lu Sabar lu Oke Sabar lu Nah ini kita bisa tera ini guys kesini nih Kalo bisa liat nih Kalo bisa liat nih guys ya Kalian bisa liat guys ya Gila tuh guys ya Gila Ini cara mainnya itu gitu guys ya Jadi ini kita kalo bisa gak jadi prank ya Kita kasih tau cara mainnya aja deh guys ya Cara mainnya itu kalian harus Ini nih guys ya Karena Kemarin tuh aku udah coba-cobain gitu guys ya Cara mainnya gimana Cara mainnya gimana Ternyata Ya ini jadikan support tapi guys ya Jadikan support aja sih Kalo misalnya damage itu kayak Kurang greget gimana gitu loh Karena ultinya aja Ultinya aja teleport gitu Bukan ngedamage kan ultimatenya guys ya Oke dapet tuh guys lumayan Bang guys lagi buka konten Kita bilang oke gitu guys ya Nah Terus itemnya satu lagi Ini kita bikin ini juga bagus nih guys Karena kan Support-support itu bikinnya kayak gini-gini guys ya Oke kena guys Sabar lu Sabar lu Santuy lu Ini nih Ada disini Oke guys Ini ada Ada ini nih Kena In Oke sabar Sabar Oke kalian bisa liat guys ya Dia in yang-yang itu kayak gitu tuh Seleset Nges banget guys Oke kita bisa teleport nih guys ya Kesini Jangan deh Sini-sini-sini Sini-sini Kalian bisa liat nih guys ya Kita teleport kesini Langsung kaget dia nih guys ya Kena surprise Mati dong Cara mainnya gitu guys ya Cara mainnya gitu guys ya Jadi kita teleport ke belakang musuh Nge-geng-geng musuh Ini GG banget sih guys ya Asalkan kalian ngerti mainnya guys ya Nah kalian Skill 2 nya race nya juga jauh banget Cuman skill 1 nya gak gampang sih Kena ini jujur aja guys Astaga tuh Kena tarik Jadi harus in yang gitu guys ya Gak usah serius weh Cuman coba hero katanya Eh dapet lagi kita Aku itu Sabar lu guys Gak usah serius weh Cuman coba hero katanya Ini kita tuh bikin turun nih guys ya Sabar lu Santuin lu guys In Yang Tuh Dia kurang bagus sih Kalo buat damage biasa doang guys Perang bagus Perang bagus Perang bagus Nice Nice Oke sabar Skill 1 nya ini harus disimpen stack nya guys ya Kita tanya ya Siapa yang serius Siapa yang serius Memang kita tanya guys ya Oke Oke kalian bisa lihat ya Oke guys Mantep banget cuy Kalian bisa lihat guys ya Oke Tuh Slow nya parah banget guys ya Jadi ini slow nya parah banget Slow nya parah banget guys Slow nya parah banget Dan ini skill 1 nya Nah Gak gampang sih Kena ini Jaraknya deket gitu soalnya Oke Kalian bisa lihat guys ya Dar Dar Nice banget Double kill guys ya Oke 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 Jadi ini kita sekarang Bakal langsung aja teleport ke Sini 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 Kita suruh temen kita Sini Sakit banget ya Jadi sebetulnya Kita bikin necklace Bagusnya Sini 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 Mana nih temenku Mana temenku Oke Oke guys Nah dia bakal teleport Ini teleportnya Oh keliatan guys Kelihatan Dia bakal teleport Karena itu keliatan guys Ngeprank publik kita guys ya Gila teleport ke best enemy Kitanya Iya Ayo mau kesini Sini Ayo sini Kalau berani sini Ayo sini 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 In Dan yang Pokoknya nih guys In Dan yang Pokoknya Sini Sini Ayo sini Berani gak Sini Sini Kita udah paham nih guys Cara mainnya gimana nih guys Sini 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 Jadi Kiki banget guys ya Jadi keliatan sih ini guys ya Musuh kalau misalnya teleport keliatan guys ya Musuh kalau misalnya teleport tuh Hero nya kenapa Hero nya S katanya guys ya S itu apa maksudnya Hero nya seru banget Iya Sabar Nah ini nih guys ya Jadi Ini sini Ini sini 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 Ini sini sini Ini sini aku bakal teleport nih Oke kita bakal teleport Sini Ayo sini 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 Konten katanya Iya 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 Ini sini Sini Iya Teleport kebes musuh Jadi cara mainnya gitu guys ya Kalian harus Pinter-pinter ngarahin skill 1 nya Awal-awal level 1 Ingat langsung naikin skill level 1 Jangan kayak aku tadi guys ya Kalau lo kelewatan Kalian bisa lihatnya 20 KDA nih guys ya Jadi istilahnya nih Kalau aku kenapa gak main di ranket Karena Midland nya itu gak bisa ngangkat gitu guys ya Damagenya sakit sih Damagenya sakit Ya wajar lah Karena kita sebagai pemilik game Kalau misalnya keluar hero baru Supaya orang beli Ya kita bikin sakit gitu guys ya Cuma ini jatuhnya support sih Nah kalau misalnya kalian mau ikutin emblemku Jadi cara mainnya kayak gitu guys ya Cara mainnya seperti itu Jadi kalian itu harus kenain Yin dan Yang nih Jadi Nih item bulletnya aku kasih nih guys ya Bagusnya kalian bikin item ROM nih guys Awal-awal bikin item ROM Abis bikin item ROM Kalian bikin ini guys ya Ngeslow banget sih Parah banget jadinya Skill 2 nya itu kan gampang banget Kenainnya kan Jadi slow banget parah Terus kalian langsung bikin ini Ini damage buat damage sakit banget Terus kalian bikin ini guys Nih Gila gila GG banget Jadi necklace NOD Kalian bikin lagi ini aja nih guys Karena ini hero itu bakal diincer terus pasti Terus yang terakhirnya Sebetulnya bebas sih Kalian mau bikin apa guys ya Kalian mau bikin damage lagi bisa Ini kayak gini Atau kalian mau bikin lagi Immortal Juga bisa kalau kalian diincer terus Ya cuman Aku Kalau misalnya main hero ini Ya aku demannya bikin gini aja nih guys Bikin ini Biar temen kita Kalau misalnya ada magic juga Jadi sakit banget Kalau ada magic juga ya Cuman kalau gak ada magic juga ya Mending ini aja sih Ya tergantung Item terakhirnya situasional guys ya Cuman Susunannya untuk 1, 2, 3, 4 Nah ini kurang lebih seperti ini Menurutku Spele nya Flameshot bagus Flicker bagus Purify bagus Aegis Bagus Cuman kalau menurutku Paling enak sih Flicker sih guys Karena dia tuh gak punya skill Buat kabur itu gak gampang gitu Skill buat kaburnya gak gampang Jadi menurutku Flicker sih guys Spele nya dia Yang paling mending gitu guys ya Untuk emblemnya sendiri Aku pake tadi ini guys Discon Magic Biar damage masih sakit juga Cuman kalau misalkan Kalian mau pake support juga boleh Cuman Dari tadi kalian bisa liat Mana nya gak terlalu boros banget Gimana gitu kan Mending Mending diskon aja sih Karena kalian bisa mendatakan item Dengan harga yang lebih murah Gitu guys ya Oke Kurang lebih seperti ini videonya Thank you banget buat kalian yang nonton guys ya Sampai ketemu lagi di video selanjutnya Menurut kalian gimana ini hero Menurutku bagus sih Cuman ini hero itu Bisa bikin kaget musuh gitu kan guys ya Bisa nge-prankin temen juga Seru banget Dan Tapi Harus punya kerjasama yang baik Karena kalau misalkan kalian di lingkaran itu Temen kalian gak masuk ke lingkaran Ya kalian teleport sendirian guys ya Gitu Jadi kalian kalau mau teleport itu Harus arahin ke sana Dan kalian harus berdiri di lingkaran itu ya Oke See you in the next video guys Thank you buat kalian yang nonton Sampai ketemu lagi Dan Don't forget to break the limit guys Bye bye Sub indo by broth3rmax